Hai guys ikan jalan-jalan dengan si wewe ini kucing yatim oran ini dulu juga waktu itu saya jalan-jalan dengan si gembul geser musang pandan gembul itu tiba-tiba ketika seorang ini masih kecil dan ngikutin saya guys atau dan dibuang atau nggak bisa pulang nah sekarang di di malam juga saya jalan-jalan dengan si wewe ini ketemu dengan kucing kecil-kecil ini lagi guys jadi dulu wewe juga sekecil ini waktu ngikutin saya guys ini tuh si wewe nah sekarang wewe udah segede gitu jadi mungkin sekitar empat atau lima bulan yang lalu si wewe itu sekecil ini guys waktu ngikutin saya guys nih ini kayaknya dua persaudara ini guys soalnya sama sih gedenya sama corak warnanya juga sama putih dan kelabu gitu ya kelabu gitu ini tadi saya jalan sih dia juga ngikutin guys coba ya kita jalan dan ngikutin apa enggak nah si wewe udah udah kesana sih guys yang ikutin apa enggak tadi sih ngikutin 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 yang satu masih dim disana nih ngikutin nih guys tuh satunya ngikutin juga guys tuh ngikutin juga ya nanti kalau ngikutin sampai rumah ya akan saya biara lagi seperti si wewe ini guys atau kalau enggak akan saya masukkan ke Facebook di kota ini siapa yang mau merawatnya ya guys ya kalau enggak ada ya ya akan saya rawat saya besarkan seperti si wewe ini guys ya dengan segala keterbatasan semoga mereka bisa hidup sehat dan bahagia guys seperti si wewe ini dia diam di sana guys tadi kan disana sekarang udah nyampe sini sedangnya satu lagi nih udah nyampe sini deket sama saya si wewe ini cuma senengnya kayak main-main gitu loh guys ya kayaknya kalau satu ngikutin satu enggak gitu ke si wewe ini ngikutin terus ini guys yang satu itu yang satu tadi pertama kali saya ketemu itu disitu guys dia sekarang balik lagi disitu itu kelihatan matanya menyalah itu si wewe ini satu lagi udah ngikutin saya terus kalau ngikutin nanti sampai rumah ya saya masukin ke Facebook atau ada yang mau mengadap si wewe ini tapi dia waktu kecil itu juga kayak gini guys barbar banget jadi ada kucing gede gitu barbar banget akhirnya pernah dia itu di akhirnya diterkam gitu ya sama kucing yang gede akhirnya dia sekarang kayak trauma di rumah jadi dia itu senengnya cuma ngertak-ngertak aja nanti kalau udah deket dia kayak tahan gitu sudah aja nggak ngikutin kesana biarin yang kalau yang ngikutin nanti kita masukkan ke Facebook sesuatu ada yang mau memihara atau mungkin ada yang kehilangan kucing tapi kalau nggak ada yang memihara dan nggak ada yang merasa kehilangan kucing akan kita rawat kita besarkan seperti si wewe ini guys ya oke guys nanti ini masih jauh dari rumah nanti saya deket dari rumah kita videokan lagi apakah dia ngikutin atau enggak ya guys ini lucu sih guys si kecil ini sama si wewe ini si wewe ini jahil banget sih soalnya tapi lucu guys tapi si wewe ini nggak akan nggak akan nerekam si ini nggak akan ngajak berantem si ini cuman dia ngajak bercanda gitu aja sih yang itu kayaknya udah nggak ngikutin ke disana guys oke ini masih jauh dari rumah nanti kita update lagi saya setelah deket dari rumah apakah mereka masih ngikutin atau enggak ya guys ya oke oke oke